Jika diketahui AR Cu63,5 di alam terdapat dua isotop yaitu Cu63 dan Cu65 Tentukan kelimpahan isotop Cu65 Jadi kita buat AR, AR Cu, kita nggak tahu nih yang isotop Cu63 berapa Kita anggap aja dia X% ya, berapa persen nggak tahu Sisanya, sisanya pasti 100-X% karena totalnya itu harus 100% ya Nah, jadi X% dikali dengan nomor masanya 63 Jadi ini sebenarnya kalau nggak dikasih tahu datanya, berarti 63 ini sebagai nomor masa ya Ditambah 100-X% dikali dengan nomor masanya yang 65 Nah, di sini AR Cu-nya sudah diketahui, 63,5 Ini sama dengan 63 per 100 ditambah 65 dikali 100-X per 100 Karena persen Nah, jadi bisa kita samain penyebutnya per 100 ya Di sini 63,5 63 ditambah, ini dikali, jadi 6.500 Ini dikaliin, jadi min 65X Nah, ini kita kalihin, jadinya 6.350 Sama dengan 63, ini ada X-nya ya 63X dikurang 65X, jadi min 2X Ditambah 6.500 Jadi 2X-nya itu sama dengan 6.500 dikurangi 6.350 Yaitu 150 Jadi X-nya kita dapatkan 75 Nah, artinya untuk Cu yang 63 Tadi kan pemisahan kita Cu yang 63 itu adalah X% Berarti karena kita dapat X-nya berarti 75% Untuk Cu yang 65, berarti ya sisanya 25% ya 100 dikurangi 75 Terima kasih sudah mencoba Tidak berarti ya Terima kasih sudah mencoba Sampai jumpa Terima kasih sudah mencoba Terima kasih.